Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A5S dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan menghapus kunci layar pada OPPO A5S ini dan kebetulan disini model kunci layarnya berupa sandi namun metode ini bisa kita gunakan untuk semua tipe kunci layar baik itu pola, pin, ataupun sandi sebelumnya kita siapkan juga kabel data yang bagus walaupun kabel data yang aku gunakan ini jelek ya yang penting bisa kita pakai langsung saja kita colokkan kabel data ke komputer kemudian untuk OPPO A5S nya kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian kita geser ke bawah untuk mematikan handphone ini kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data tentunya tapi sebelumnya kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya kita masih menggunakan MTK GSM Sultang Tool versi gratis silahkan untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan aplikasi ini harus menginstall terlebih dahulu driver Mediatek pada Windows yang kita gunakan kemudian install juga driver USB DK dengan cara kita klik menu install driver pada toolnya kita tunggu sampai drivernya terinstall kemudian kita bisa pilih menu OPPO dan kita cari serinya yaitu OPPO A5S cph 1909 kemudian di sebelah kanan bawah ada opsi reset nya disini kita akan memilih menu save format data agar data pada handphone ini khususnya yang berupa foto dan video tidak hilang setelah kita pilih menu save format data langsung kita pilih menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection lalu bisa kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan kedua tombol volume jadi volume atas dan volume bawah bisa kita tekan menggunakan jempol pada tangan kiri kita sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng toolnya jika masih belum terbaca malah masuk ke tampilan charging mode kita akan ulangi berarti menekan kedua tombol volume nya belum pas ya kita coba menekan menggunakan tangan kiri kita ya tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer kalau handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses formatnya selesai kalau sudah selesai ada keterangan all is done dan seperti ini kita akan lihat hasilnya kita kembali dulu ke tampilan handphone ini sebelum kita nyalakan handphonenya silahkan lepaskan kabel data dulu kemudian kita menyalakan handphone ini dengan menekan tombol power tahan sampai handphonenya menyala kemudian di pojok kiri bawah layarnya muncul tampilan recovery mode kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke recovery mode dan ada proses wiping data otomatis ini dia kita tunggu sampai proses wipingnya selesai kalau sudah selesai handphone akan restart kemudian menyala ditampilan logo Oppo sampai disini handphone akan melakukan loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai tadi kita memilih menu save format data untuk menghapus kunci layar pada Oppo A5s ini jika kita memilih menu tersebut menu save format data maka ada dua jenis data yang bisa terselamatkan yang pertama adalah foto kemudian yang kedua adalah video untuk aplikasi catatan kontak semuanya akan hilang kemudian setelah proses loadingnya selesai akan langsung masuk ke tampilan dan pilih bahasa sampai disini kita tidak perlu melakukan setup pada handphone ini kita bisa langsung bypass masuk ke tampilan menu untuk sekaligus membaipas akun Google nya caranya kita bisa memilih menu panggilan darurat jadi di sebelah kiri bawah layar ada menu panggilan darurat bisa kita pilih kemudian kita ketikkan kode bintang pagar 813 pagar maka otomatis akan muncul tampilan atau notifikasi not sign in disini bisa langsung kita pilih menu setup phone otomatis handphone akan langsung masuk ke tampilan menu dengan default bahasanya adalah bahasa Inggris kita bisa merubah bahasanya melalui di menu pengaturan kita cek dulu di menu foto atau galeri dan apakah betul data berupa foto dan video tidak hilang hasilnya adalah seperti ini perhatikan data berupa foto dan video yang berada pada album galeri tidak hilang dan ini adalah data yang berada pada memori internal bukan memori eksternal karena pada handphone ini tidak terpasang kartu memori untuk foto dan video tetap aman tidak ikut hilang ketika kita menghapus kunci layar yang lupa pada Oppo a5s menggunakan menu save format data dengan GSM Sultan tool Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati